Biden membanjiri ekonomi dalam negeri Amerika dengan stimulus keuangan 1,9 triliun dolar atau kalau orang awam membacanya printing money, maka Tiongkok juga pakai strategi yang sama. Namun beda target market kita setuju tidak setuju tahu sekali Tiongkok adalah negara agresor, agresor ekonomi. Kirinya, kalau ada perusahaan BUMN Tiongkok di suatu negara, itu artinya negara tersebut sedang diagresi ekonominya. Bukan agresi militer, cara penjajah, atau cara Amerika yang kuno itu. Namun sekali lagi, adalah agresi ekonomi. Setelah agresi ekonomi atau serangan ekonomi, maka negara tersebut dikolonialisasi. Sumber daya alam negara tersebut pasti dikeruk habis. Yang kedua adalah kalau ada digital marketplace milik Tiongkok di suatu negara. Baik tadinya milik lokal, lalu diambil oleh Tiongkok. Itu pastinya pasarnya negara tersebut sedang diagresi, sedang diserang. Pasar sebuah negara diserang, awalnya pasarnya dulu dikuasai, lalu jaringan distribusinya dikuasai, kemudian jaringan produk Tiongkok masuk. Kemudian ketika sistem pembayaran non-tunai asing masuk, atau pembayaran non-tunai milik lokal kemudian dicaplok Tiongkok langsung atau tidak langsung, ini artinya sistem keuangan negara tersebut sedang diagresi. Semua ini terbungkus rapih dengan propaganda manisnya. Nanti ekonomi suatu negara tersebut jika bergabung dengan Tiongkok, nantinya akan indah. Itu janjinya mereka, itu persepsi yang diberikan oleh mereka. Tapi nanti negara tadi suatu hari mereka jadi tua. Nanti negara yang diagresi tadi jadi kurus, negara yang dikolonialisasi jadi jelek, tak terawat. Karena nggak ada biaya maintenance, nggak ada biaya krim malam, nggak ada biaya sunblock, nggak ada biaya PRP, nggak dikrimbat rambutnya, nggak dipilates bodinya, nggak dikasih makan sehat tubuhnya. Begitu tua, jelek, penyakitan, pindahlah Tiongkok tadi cari bini baru. Sama, nggak bakal dirawat juga mereka. Ya dipakai terus aja sampai kering. Sedulur, perlukah kita urai apa sih yang negara tersebut atau negara selir-selir Tiongkok itu dikerjainnya? Juga ada pertanyaan, kok banyak sih negara mau jadi selirnya dan harus melayani kaisar Tiongkok tersebut? Strategi ekonominya ya sama seperti informasi di awal, dengan printing money. Itulah mengapa kita katakan berkali-kali, siapa negara yang pakai MMT? Ya hanya Tiongkok dan Amerika. Negara lain pakai teori ekonominya Adam Smith, pakai John Maynard Keynes, pakai ilmu-ilmu itu dah. Lalu bagaimana cara agar setelah SDA sebuah negara sudah di tangan, agresi berikutnya adalah pasar digital atau marketplace? Dan setelah itu apa lagi? Yang dilakukan adalah mencekik ekonomi kelas bawah dengan mendapatkan dolar dari negara yang diagresi. Agar kering mata uang internasionalnya, agar kering mata uang multi-currency negara yang diagresi tersebut. Tiongkok memberikan insentif di dalam negerinya. Insentif setiap dapat dolar dibayar rem mimpi 3 kali lipat. Misalnya, baju batik dicetak di Tiongkok, dijual di marketplace. Batik Indonesia, buatan Indonesia, harga pasarannya adalah 150 ribu rupiah untuk atasan. HPP Garment di Solo katakan 80 ribu rupiah. HPP ini harga pokok di mana-mana di seluruh dunia ya 11-12 lah. Pasti orang semua bahannya sama, hitung-hitungannya pasti sama. Di marketplace tadi dijual 50 ribu, atasan tadi itu pabrik di seluruh dunia juga bingung. Mereka bisa jual 50 ribu rupiah di bawah HPP, apa untung? Jadi paniklah para reseller, borong barang Cina tadi, borong barang Tiongkok tadi. Jual di offline, jual di online, di tempat lain harganya 80 ribu rupiah. Pabrik di Pekalongan, pabrik di Solo, pabrik di Bandung, kemudiannya mati bertumbangan. Produksinya nggak ada yang nelen, nggak ada yang beli. Itulah strategi membunuh produksi, membunuh ekonomi UKM di sebuah negara. Lalu si pengusaha Tiongkok yang dapat 4 dolar per baju tadi, untung dagangnya bagaimana? Oh ya rugi, kalau secara dagang. Modal dia kan tetap aja 80 ribu rupiah. Tetapi ketika 4 dolar tadi uangnya masuk ke Tiongkok oleh pemerintah Tiongkok, dolar tadi bukan diberikan dolar, tapi diberikan renminbi, yang nilainya 3 kali lipat dari nilai yuan terhadap dolar. Alias mereka dapat sekitar 12 dolaran atau 150 ribu rupiah. Jadi modal tetap 80 ribu rupiah, jual dapat 150 ribu rupiah karena dolarnya dikali 3 kan terhadap renminbi. Ya untung juga pedagangnya. Di sini dolar masuk Tiongkok dan renminbi dicetak aja, kasih ke rakyatnya sendiri. Toh untuk sektor produksi, Tiongkok print money renminbi 3 kali lipat transaksi dolar masuk ke Tiongkok. Itu kuncinya. Di sinilah pedagang untung underlying printing renminbinya ada 2. 1 dolar yang nilainya 1 per 3, sisanya manufaktur Tiongkok, sektor produktif. Nggak bakal inflasi, itulah teori MMT. Dengan satu strategi printing money, Tiongkok dapat dolar, Tiongkok dapat meningkatkan produksi, Tiongkok mematikan UKM negara koloninya, dan bisnis Tiongkok terus menyedot-menyedot wilayah-wilayah lainnya lagi. Simple kan bernegaranya mereka? Kok beginian aja nggak bisa ditiru sih? Tempe bener, nyampe nggak sih ilmu beginian ke pejabat ekonomi dan keuangan negara? Oke lah, sing sabar ya kaum new mind, kita nonton aja old mind maini negara. Walau nggak enak nontonnya, agak wahgu, kikuk.